Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sakti Prastiyo, mahasiswa YNCF Nurjati Cerbon Jurusan Tadris Ipabiologi semester 4 akan sedikit menjelaskan mengenai bakteri Apa sih itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel Organisme ini termasuk ke dalam domain prokaryota Yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik Serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi Dan saya akan menjelaskan bakteri Riketsia Apa sih bakteri Riketsia itu? Riketsia merupakan suatu organisme yang mempunyai sifat antara bakteri atau virus Bentuk dari bakteri ini berbentuk leomorfik, cocobasilus, basilus atau filament Gram negatif dan ukuran dari bakteri ini panjang antara 0,3 sampai 2,0 mikron Dan tebalnya antara 0,3 sampai 0,5 mikron Bakteri Riketsia juga dikaitkan dengan berbagai penyakit tanaman Riketsia hanya tumbuh di dalam sel-sel hidup sama seperti virus Nama Riketsia sering digunakan untuk setiap anggota Riketsia Mereka dianggap sebagai kerabat terdekat bakteri yang berasal dari organel mitokondria Yang ada di dalam sebagian besar sel eukaryotik Bakteri Riketsia-Riketsia ini mempunyai dinding sel yang jelas Dan dapat dilihat dengan mikroskop biasa Bakteri ini berkembang biak dengan jalan membelah diri Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia Seperti tipes, demam botanese, demam gigitan kutu, afrika dan masih banyak lainnya Bakteri ini merupakan spesies yang dibawa oleh banyak kutu Dan bakteri Riketsia-Riketsia ini memiliki klasifikasi Yaitu diantaranya yang pertama Gendom-gendom bakteria yang menyebabkan film proteobacteria Yang ketiga kelas alfa proteobacteria Yang keempat Ordo-Ordo-Rikteriales Dan yang kelima family Riketsia-CAE Dan yang keenam Venus-Venus Riketsia Dan yang keenam spesies Riketsia-Riketsia Ya itu saja yang dapat saya jelaskan Kurang-kurangnya mohon maaf Saya Sakti Prastio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih